Pemuda asal Talo Kecil, Kabupaten Seluma, bernama Azheki Antoni, sunin malam menjadi korban pencurian. Sepeda motor dan barang berharga miliknya Raib digasak pencuri, saat korban menginap di kawasan temannya di Jalan Saruni, Kelurahan Tanah Patah. Pengakuan teman korban Andika, korban menginap sekaligus menjaga kamar kawasan temannya. Diduga karena ngantuk, karena sambil main Playstation, korban lupa mengunci pintu kamar. Saat itulah pelaku beraksi mencuri sepeda motor, dompet, dan setengah bungkus sorokok korban. Pencurian itu baru diketahui korban saat terbangun pagi hari. Dengan kunci-kunci motor korban ya? Iya. Motor ya, damitnya? Motor kayak rokok setengah. Rokok damit juga kemaling? Setengah damit. Damit juga? Iya, cuma setengah. Setengah ditinggalin ya? Setengah ditunggalin ya. Dia memang nginap di sini ya, Bang? Siapa? Kawan kita tuh? Iya, nginap di sini. Kerja di mana dia tuh, Bang? Di bandara, bukan? Di bandara. Kasus yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar 20 juta rupiah ini sudah dilaporkan dan masih dalam penyelidikan polisi. Renta Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.